Saya, anak saya hilang disini, Pak. Pengen pulang. Pengen pulang. Memajikan. Saya loncat dari lantai tiga, Pak. Lari kesini jalan kaki. Tujuh setengah jam? Iya. Sebelas tahun, satu pulang. Sebelas hari ini, belum dibayar. Belum pernah pulang juga? Belum. 20 tahun kerja disini? 20 tahun. Tidak dibayar? Cuma satu tahun aja. Setahun aja? Ibu nangis kenapa? Barang-barang saya dicita agen semua. Itu agen apa? Rampok sih? Anak saya ada dijawas. Dibitarkan. Tapi susah anak berhubung. Asal ikul gak mau angkar. Saya lari kesini pasal agen paksa saya pergi klinik. Dia paksa buang ini saya punya baby. Saya saya suju dia punya kakek. Dia minta uang tujuh ribu buat apa? Masih bunuh ini. Oke, kita masuk ke shelter. Ini rumah perlindungan para TKI-TKI yang ada di Malaysia. Iya mbak. Oh di resmi kan 2004 ya? Mantang Kapol, Mantang Kapol. Mantang Kapol, Mantang Kapol. Assalamualaikum. 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 Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu di Malaysia di berapa lama? Oke jadi di Malaysia tujuh tahun nggak dibayarnya 5 tahun kenapa bisa nggak dibayar Hai ya itu sama sekarang Pak itu abangnya itu yang digesir itu jadi Kepala Kampung mbak geser tengah abangnya jadi sampai sekarang belum dibayar lima tahun belum Pak di call nggak diangkat dipanggil enggak di enggak tidak datang ya Pak sudah kejikiti berapa kali dah Pak tapi kan kedutaan kita KBR kita sudah sudah mengupayakan untuk untuk menagih dan perlindungan kan dan sudah ada beberapa juga yang sudah mendapatkan haknya iya memang butuh waktu gitu ya Iya 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 tapi kita harus percaya bahwa KBR kita bisa Insyaallah tapi Ibu pengennya disini gimana setelah dibayar ya kembali lah Pak pengen pulang iya di Anu tengok cucu tengok cucu kangen empat tahun belum belum Anu belum tahu aku belum pernah lihat Iya masalahnya di sudar lain disana di Indonesia kan Pak aku disini kalau setelah ini lima tahun ini ada pengalaman pahit nggak dibayar di luar negeri terus apa pesannya yang lain-lain ya semoga semoga yang lain yang sesama manusia wanita semoga tari Ejen itu yang baik-baik yang anu yang bagus terus macari majikan itu yang betul-betul umano memperkerjakan betul-betul membutuhkan yang ngelaporkan ke KBRI itu suami saya Pak terus yang saya yang majikan saya itu ditelepon sama pihak KBRI suruh antarkan ke Ejen setelah itu aku saya diantarkan ke Ejen setelah diantarkan ke Ejen saya sama Ejen masih mau dilempar ke Johor aku nggak saya nggak mau saya mintanya ke KBRI saja jadi saya disini hampir dua bulan dan ternyata disini mendapatkan pelindungan kan saya mendapatkan nah jangan takut karena banyak tenaga kerja Indonesia yang ditakut-takuti sama Ejen jangan tak jangan datang ke KBRI takut ditangkap segala macam justru disinilah tempat pelindungan warga negara jadi yang mau ditakut-takut jangan mau dibodoh-bodoh sama Ejen-Ejen dan calo-calo ya oke oke nanti kita sama-sama ya Pak dari gercep ini kita juga akan coba menekan pemerintah bagaimana bagaimana calo-calo dan Ejen-Ejen yang ditanggung jawab ini diberantas habis ya Pak saya anak saya hilang di sini Pak anak hilang di sini iya Pak gimana Bu saya dijanjikan Ejen datang ke sini iya gimana gimana ibu dijanjikan datang ke sini padahal anak saya kerja datangnya dibilang nggak dipisah sama anak saya datangnya sampai sini harus saya harus dipisah sama anak saya umur berapa anak 18 tahun Pak datangnya barang barang iya tapi sampai sekarang enggak tahu dimana berapa tahun di sini Bu saya baru 40 namanya siapa namanya siapa namanya siapa cut mutiara ibu dari mana asal dari padang namanya cut mutiara terus sampai sekarang belum tahu dimana aku udah ada tanah kira kerjaan-kira kerjanya di mana siapa nama Ejen ibu dulu Ejennya orang KPI udah datang ke tempat Ejennya Cuman dibilang saya bukan Ejen dia bilang apa dia bilang saya bukan Ejen katanya padahal jelas-jelas dia Ejen Pak cuman sampai sekarang ada saya nggak tahu oke kalau misalnya ada siapapun yang tahu keberadaan cut mutiara hubungin kita hubungin Instagram saya atau hubungin KBRI langsung ke KBRI minta anter atau siapapun ada di sana cepat keluar bilang saya tolong anterin ke KBRI tolong ibunya udah ada di sini yang penting jangan ragu dan jangan takut masuk lapor ke KBRI jangan takut tapi saya sudah 3 bulan lepas ini Pak iya 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 karena ibu masalahnya apa jadi disini saya menunggu anak ibu sampai datang ya oke Insya Allah kita ketemukan Bu Insya Allah ada kabar dari anak ibu cut mutiara dari Padang siapapun yang tahu keberadaannya tolong kabarin secepatnya bisa KBRI bisa lewat Instagram saya di King underscore Uyakuya aduh Facebooknya Pak Dubes ya Dubes Hermono Kiel ya Hermono Dubes Kiel apa dia Dubes Hermono Kiel nanti itu ada Facebooknya Insya Allah Bu ya ya kita coba ya Insya Allah nanti kalau udah ketemu anaknya ibu mau pulang saya mau pulang saja Pak mau pulang aja ya 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 oke ibu terima kasih apa gimana ibu gajinya gak dibayar juga berapa lama yang yang di dua bulan yang di dua bulan full tiga bulan kan iya dua bulan oke lah dua bulan apa kan dia jamin paspor iya jamin apa tiket iya jadi dua bulan dia minta minta lagi satu bulan akan saya gaji full bilangnya kan nyatanya gak ada nah jadi yang di Johor mau kasih itu ya mungkin gaji saya lah bisa kan ibu lari kesini ya udah kalau untuk gaji emang pihak KBRI akan selalu mengejar mengejar kita dari tim gercep 12 gerak cepet yang insya Allah akan mencoba membantu permasalahan yang ada di teman-teman TKI mungkin bantuan kita gak bisa langsung segitu besar sekaligus tapi kita akan coba semampunya kita akan memulangkan beberapa orang setiap bulannya ya Pak ya bergelombang ya karena kalau tidak ada yang memulai ya siapa lagi gitu kan ya harus ada yang mulai ya kan dan insya Allah kalau kita sudah lakukan ini ada teman-teman lain juga yang mengikuti jejak kita ada juga pemerintah juga bisa melihat ini sehingga semua permasalahan bisa diatasi ibu kenapa ibu ibu kenapa kenapa ibu kenapa ibu ngangin keluarga kenapa kenapa pengen pulang pengen pulang ibu udah berapa lama disini sebulan sebulan gimana cerita ibu sampai kesini saya digeb***** sama majikan digeb***** sama majikan iya terus saya lari dari rumah majikan kenapa ibu digeb***** kadanya gak tau majikan saya suka marah-marah terus laki perempuan istrinya digeb***** iya terus ibu lari iya saya loncat dari lantai tiga pak ibu loncat di lantai tiga iya gimana ceritanya ibu iya loncat lepas saking takutnya digab***** terus terus ibu loncat iya lari kesini jalan kaki oke tau KBRI dari mana jalan jalan iya berapa lama jalan disini dari jam setengah sepuluh sampai sini jam lima setengah sepuluh apa nih pagi pagi sampai lima sore iya sampai jam lima sore iya berarti tujuh setengah jam iya ibu jalan kaki iya terus anak-anak ibu semua di rumah keluarga udah tahu udah udah tahu kalau saya disini iya iya anak saya satu di Palembang saya di Palembang Lampungnya mana pak iya saya di Palembang pak di Karang Maritim di Karang Maritim iya RT12 pak iya 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 Ini perlu Anu semua ya, Anu apa, saudara-saudara kita semua di sini. Iya, Pak. Ya, kami barusan juga ketemu sama Pak Dubas. Kami akan berusaha untuk itu semua. Iya, Pak. Tetapi memang untuk kawan-kawan semua, karena ini banyak permasalahan juga, tentu kami akan membantu. Semampu kami untuk, siapa yang lebih dulu untuk pulang. Jadi kami bukan milih-milih, tapi memang dari kedutaan kan buat ini yang clear duluan. Jadi kami bukan milih orang per orang, bukan. Jadi siapapun yang disediakan oleh kedutaan, kami siap untuk itu. Amin, Pak. Mudah-mudahan semua bisa pulang, Pak. Iya. Jadi kita berdoa saja, dan kami di Indonesia juga, karena pada tanggung ini juga bukan, kami merasakan juga. Ini mau lebaran, Pak. Hanya, kami mengambil peran yang, peran yang bisa kami ambil. Iya, Pak. Karena nggak semua juga bisa, bisa kami tangani. Kira-kira gitu. Iya. Bapak, Ibu? Lebih bisa setelah, Pak, yang elegal-elegal itu. Iya, harus. Tapi memang, pelajaran juga untuk kita bersama, Bu, ya. Pelajaran untuk kita, untuk keluarga kita, jangan pernah kita terlalu gampang juga melirik kerja di luar negeri. Iya. Khawatirnya, kenapa tadi kita ngomong kayak gitu, khawatirnya berangkatnya tidak dengan agent yang benar. Iya. Hanya ngaku-ngaku agent. Calo, calo doang. Calo, akibatnya kita kayak gini. Kira-kira gitu. Iya, Pak. Ibu sekarang paspornya di mana? Paspor ada di atas. Ada semua. Ibu, berarti sekarang tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu pemulangan. Tinggal nunggu pemulangan. Iya, iya. Jadi, kami tadi sudah, Do, sama Mbak Tungguya, sama tim ini, sudah mendapatkan poin-poin apa yang nanti akan kami kerjakan dari luar. Iya. Untuk membantu pemulangan, jadi bukan hanya yang resmi yang ada di sini, tapi juga yang di luar. Ibu, itu anak siapa, Bu? Itu, pas diberangkatkan sudah hamil. Oke, Ibu coba sini, Bu. Ibu, oke. Ibu melahirkan di sini, berarti? Iya. Gimana ceritanya, bisa punya anak di sini, Bu? Tadi kan dari Indonesia ada medikal, tapi di fitkan sampai sini belum 7 bulan udah melahirkan. 7 bulan udah melahirkan? Iya. Sekarang Ibu, permasalahannya ada di sini, kenapa? Mau pulang. Mau minta pulang. Kenapa? Gak bertahun di sini, kira-kira? Enggak, kan tadinya kerja kilang. Kerja kilang, kerja pabrik itu. Oh, kilang, oke. Terus, baru 5 bulan kerja dikeluarkan dari kilang. Oke. Kena, karena hamil. Kena hamil. Iya, tapi agent gak mau tanggung jawab. Lapor agent bilang apa? Agentnya gak tanggung jawab. Saya lari ke sini sendirilah, ke KBRI. Oke. Itu agentnya orang pribadi perusahaan? Orang, macam kayak calo gitu. Calo, berarti calo. Udah, sekarang ini pelajaran kalau mau berangkat, itu di agent yang benar, perusahaan yang benar. Dan yang terdaftar, ya di Indonesia aja kali ya, biar aku mau tahu, tahu kemana komplainnya. Dan harus cari tahu dulu, perusahaan ini benar apa enggak. Kalau perlu, nanti kalian yang pengen emang berangkat ke sini, coba tanya, atau cek ke kita. Tanya ke Instagram saya, Pak tolong cek in agent ini benar apa enggak. Coba cek in. Janji kita juga, ini kita akan mencoba meminta untuk pemerintah yang terkait, Untuk calo-calo yang pada berlangsak ini, kita tindak tegas. Bukan kita, pemerintah. Tapi kita akan coba mendorong pemerintah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama beri cara pembayaran. Iya, sama-sama. Suka rontongan TV ya? Suka nonton Youtube saya enggak? Iya. Suka nonton Youtube ya? Siapa namanya nih? Udah banyak yang berangkat sama dia? Banyak. Sekarang dia punya anak itu, ada 30 lebih sekitar gitu. Lininya orang Indonesia? Iya, Pak. Di Indonesia, begini? Iya. Terus dia paksa untuk gugurin kandungan? Iya, makanya saya malamnya lari, pasal besoknya harus pergi klinik. Dia suruh bayar 7 ribu saya. Saya bilang, saya punya suami, saya ada gaji 2.500. Kasih saya pulang. Paspor dia tak kasih, SPL, dia enggak kasih semua dia tak kasih. Sekarang enggak ada pegang paspor? Enggak. Baru dia bilang, kamu meski buang itu anak. Saya ada suami, saya bilang. Ya udah, kayak macam ini saya sujud, dia punya kakek. Saya pulang dari belakang, lalu tongkang saja. Saya janji pulang sampai Indonesia. Saya bilang, enggak boleh, kamu harus kasih buang. Ini saya punya anak, sudah 6 bulan. Dia minta uang 7 ribu, buat apa? Kasih penuh ini. Oke, oke. Dan sekarang berarti SPLV belum ada? Ada paspor. Paspor sama dia semua. Tapi paspor macam ini kan, pak. Bulan-bulan saya cop, itu bayar. Tapi dia bikin bukan atas nama saya. Dia bikin punya nama orang, tapi saya bulan-bulan bayar. Nah ini banyak orang jahat tadi. Untuk kegurin kandungan. Saya punya suami. Saya punya suami, jadi kan suami ada ngasih 2 ribu kan, pulang dari, dari, kan saya sudah kabur malamnya, saya tidak ada bau baju. Kamu pulang dari tongkang, saya pikirkan saya punya perut, yaudah saya ke KBRI saja. Pasal kata kawan, 2 minggu sudah lah keluar, dia cakap macam itu. Saya bilang, saya tak mau beranak di sini, saya bilang, bagaimana semua ikut proses, dia bilang. Jadi sekarang tinggal nunggu apa, paspornya berarti? Saya tidak nunggu apa-apa, pak. Saya tidak nunggu uang, saya cuma minta pulang saja. Tapi bisa pulang kalau tidak ada paspor, bagaimana? Ya, paspor. SPLV aja keluar ini ya? Di daerah mana, di Indonesia? Di Medan. Di Medan, ya. Ya dekat lah ya. Ibu bisa di shelter ini ke masjidannya? Kesini? Iya. Naik teksi saya. Gara-gara apa? Saya? Iya. Bos saya ini suka m***** saya. Di p*****? Ya suka m***** dulu, masih muda saya. Iya, oke. Sebab itu saya, bos saya ini pergi punya rumah dua, terus saya, cakap anak saya mau pulang, dek, punya anak kan, tak punya duit. Terus anak itu ngebel berapaan, ngebel berapaan kuat-kuat, saya takut di p***** saya keluar dari rumah. Iya, iya. Caca ini tak nak kabur saya. Iya. Nah belanja, bawa duit dua puluh ringgit. Lalu itu ingat bapak itu takut saya di p*****, terus ada orang tolong saya, gitu. Ibu di Malaysia udah berapa lama? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun? Iya. Di Malaysia udah sepuluh tahun. Iya, tapi tak pernah balik. Tak pernah balik. Di sini udah delapan bulan. Iya. Oke, oke. Insya Allah segera kembali, Bu, ya. Iya. Ke Jawa Timur, ya. Iya. Ibu yang amin amin amin. Ibu dari mana, Bu, asalnya, Bu? Dari Indonesia. Indonesia-nya mana? Iya. Bondowoso. Bondowoso. Di Malaysia udah berapa lama? Gak tau. Gak tau? Lupa. 2008. 2008? Iya. 2008, 15 tahun. Ibu bisa ada di shelter ini kenapa? Iya. Bisa ada di sini shelter ini kenapa? Sebab saya cari-cari kerjaan, sudah tak ada orang mau. Karena itu saya mata. Oh, mata ibu kenapa? Tak nampak. Ibu gak bisa lihat? Lihat sikit-sikit. Sikit-sikit? Iya. Oke. Sekarang ibu cuma ingin pulang aja? Iya. Oke. Oke. Paspor ada semua? Ada. Paspor ada. Rumahnya di mana? Bondowoso tadi ya? Iya. Bondowoso. Punya anak berapa, Bu? Anak tak ada. Ambil anak orang. Kalau saya, bapak, ibu, tak ada saudara, tak ada. Oh, jadi udah gak ada saudara di Jakarta, di Indonesia? Tak ada. Rumah ada tapi di Bondowoso? Ada. Ada. Siapa yang nempatin itu rumah? Anak akat saya. Anak akat ibu? Iya. Iya, iya. Jadi matanya dua-duanya gak bisa lihat tuh? Sudah jelas. Satu saja. Yang sini langsung tak nampak. Apa? Katarak atau apa, Bu? Ini. Kalau ini tertutup langsung tak nampak. Apa? Glucoma apa? Gelap. Gelap aja? Iya, iya. Iya, iya. Sabar ya, iya. Apa? Sudah tahu, 11 tahun gak digaji. 11 tahun gak digaji? 11 tahun, 1 bulan, 11 hari. Jadi dari awal kerja di Malaysia belum pernah digaji? Belum. Belum? Iya. Kenapa, Bu? Tahu. Waktu di Ibu, sampai ke sini gimana ceritanya? Saya tanya di rumah majikan Galate 3 bulan. Lalu cu** sama dip*****. Lari, weh, dip*****. Lari, sama dic*****. Lari, pernah ketemu sama orang Jawa. Kerjana di*****. Kemajikan saya. Yuk, senang orang kerja di sana. Di mana di*****. Itu memotong sayur saya, masak nasi. Sudah 11 tahun. Lari, itu mah kerjana. Pindah ke orang lain. Lari saya masih kayaknya lama. Jadi yang gak digaji tuh di situ? Iya, di*****. 11 tahun, 1 bulan, 11 hari. Belum pernah pulang juga? Belum. Kangen sama keluarga? Kangen sama siapa? Siapa yang paling dikangen itu? Ma'imur. Coba nih, omong-omong. Lagi nonton. Kangen sama siapa yuk. Ma'imur, Bapak Romi. Lagi, terus janginan, mengohak, mengohak, cihah sana. Ya, kapan terakhir ngobrol sama mereka? Kapan terakhir bicara sama mereka? Udah lama? Gak pernah ngobrol sama mereka? Ibu sakit apa, Ibu? Sakit lemas. Lemas badan, bunta. Ibu, asalnya dari mana, Bu? Lombok juga. Untunglah, info dengan saya, Pak. Ada juga wadita. Tidak persang tanggung jawab. Ejernya orang Malaysia apa, Indonesia? Sama, Malaysia. Sama siapa tau yuk usulnya? Iya, sama. Siapa namanya, Tadj*****? Iya. Itu belah dia. Ini udah orang-orang yang udah tanggung jawab nih. Tidak tanggung jawab sama sekali, Pak. Oke, berarti pelajarannya adalah Jangan percaya sama calo-calo model begini. Iya, kan? Karena datang-datengin ke rumah warga, nawarin kerja, karena tidak seindah yang kita pikirkan. Kalau mau berangkat kerja itu harus pakai pelatihan, ada trainingnya. Ejen yang jelas, perusahaan yang jelas. Yang terdaftar. Mungkin lebih mahal. Karena dia ada pelatihan, ada biaya-biaya apa. Tapi terjamin. Terjamin. Oke. Nama siapa, Bu? Tasripa. Tasripa. Ibu asalnya dari mana? Ke Cerboa. Cerboa. 20 tahun kerja di sini? 20 tahun. Tidak dibayar? Dibayar cuma satu ini, Pak. Mas Paronya aja, Pak. Cuma satu tahun aja. Setahun aja? Sisanya nggak dibayar? Enggak. Gimana kok bisa begitu? Gak tau, katanya nanti-nanti aja kata mau bayar. Pak sampai sekarang yang kita datang. Dulu Ibu datang ke sini pakai agent apa calo, Pak? Pakai agent. Resmi? Resmi. PT-nya apa? PT-nya sudah lupa, karena sudah lama, Pak. Sudah 20 tahun. Tapi PT, perusahaan, bukan orang? Bukan. PT-nya di Cerbon atau di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Nanti cari tahu ya. Ingat PT-nya apa, coba cari tahu namanya apa, nanti kita coba cari tahu. Kalau di Jakarta masih bisa kita lihat. Ya? Dan Ibu, bisa ada di shelter ini, gimana ceritanya? Itu, Pak. Gaji saya, Pak. Kata mau antar pulang, nggak pulang-pulang. Lepas semua, Pak. Katanya pulang, nggak dibayar. Tapi sampai sekarang, saya pulang, nggak dibayar. Cuma di politiketnya aja. Terus sudah saya lari sini aja, Pak. Udah ngajir banget itu, orang. Katanya, kalau pulang, katanya mau dibayar gajinya. Lepas saya pulang, nggak dibayar, Pak. Pokoknya Ibu, kita harus saling doain, saling support. Ya? Ya. Dan, untuk kedatangan saya sekarang, mungkin kita akan coba pulangkan 10 orang atau berapa. Cuma kita nanti akan berdiskusi, maka BRI juga. Iya. Iya, iya, iya. Karena abis ini kita mau ke depo-depo juga, pengen lihat juga. Tapi dari situ mudah-mudahan, kalau ini sudah kita lakukan, ini jadi contoh buat yang lain yang ada di Indonesia. Karena kan kalau saya, kita sendiri, kita sendiri aja. Melakukan ini, kita punya keterbatasan, Bu. Ya? Cuma kalau kita tidak memulai, yang lain tidak ada yang memulai. Ini juga sekaligus kita menyentil orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas ini, tapi mereka tidak lakukan apa-apa. Banyak juga orang-orang mungkin yang berkumpulan-kumpulan yang hanya berkuar-kuar, tapi tidak ada tindak nyatanya. Ya? Kita buktikan. Ya? Kita saling doa, dan yang ada di sini harus saling support ya. Harus saling menguatkan. Kenapa Ibu nangis? Di sini, Ibu, nggak apa-apa? Nggak usah malu, Bu. Nggak apa, nggak apa sih, Ibu. Nggak apa-apa sih, Ibu. Kenapa? Ibu nangis kenapa? Ibu nangis kenapa? Barang-barang saya dicita ejen semua. Barang-barang saya dicita ejen semua. Dicita ejen? Iya. Apa barang-barang yang dicita? Paspor, KTP, semua ini. Anting juga? Iya, semua. Itu ejen apa? Rampok sih? Rampok sih? Semua dicita semua. Iya. Kamu juga sama si tujuan? Siapa namanya? Oke, pelajaran adalah kita jangan percaya sama calon-calon perorangan kayak begini. Iya kan? Apalagi mereka modusnya kan sekarang datang ke Indonesia, ke kampung-kampung, nyari koordinator di wilayah tersebut untuk nyari orang-orang itu. Udah lupain kayak begitu. Nah ini, untungnya ada di sini, kita masukin YouTube, jadi saudara-saudara yang dimana... Tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Iya. Ibu, kenapa di sini, Ibu? Saya di s***** majikan, Pak. Agen nggak tahu jawab. Agennya orang mana? Orang Indonesia satu, orang Malaysia satu. Ibu, di s***** majikannya gimana? Saya sakit, dia tak mau ngobatin saya. Kaki saya macam ini, kena apa. Kena sabun, dia tak mau. Kamu tipu itu, katanya gitu. Oh, Ibu dibilang sakit, dibilang nipu. Iya. Kebanyakan begitu? Saya tak sanggup. Kita sakit, dibilang kita itu. Dan selalu mau du s***** gitu ya. Kita sakit, dibilang kamu bohong, kamu nipu. Kurang ajar, Pak. Saya hancur, macam ini, Pak. Ya, Ibu, gue harus sabar. Mudah-mudahan dengan tayangan ini, kita bisa ada inspirasi buat yang lain. Dan melakukan gerakan-gerakan seperti saya dan titik-titik kita juga. Amin. Seperti. Insya Allah ya. Oke. Doakan aja. Dari mana, Ibu asalnya? Saya bangun suku Jawa, Pak. Dari mana? Tapi saya pindah domisi di sekarang dekat Sumatera. Oke. Sumatera di mana? Lampung, Selatan. Oke. Ibu sakit apa di sini? Saya sakit pendarahan, Pak. Setiap datang bulan tuh dua kali, dua kali. Terus yang last ini, setiap hari keluar darah sampai sekarang. Banyak sekali. Sama kayak kamu dulu, Tri. Iya. Tapi nggak tahu atau mau pengakhiran bulanan, mau mau nopas atau tidak. Ya, itu harus di cek. Itu harus di cek. Tapi ada kelainan juga, kan? Iya. Biasanya mengalami kelainan karena ada penebalan di dinding rakhir. Jadi dia akan terus keluar. Itu harus cek dan itu harus mencoba, Pak. Iya, ngerti saya. Iya, saya juga pingsan waktu itu karena darahnya. Luar terus. Sama 60 hari itu di cek. Darahnya. Iya. Eh, waspada. Soalan saya ini bagaimana ya, Pak, ya? Saya di Malaysia dengan Indonesia-nya. Apakah saya penduduk yang salah satu terbuang atau macam-macamanya? Soalnya nggak diperhatikan. Ya, pasti. Pasti ada jalan. Saya di sini. Kok kenapa saya terpindah terus ya, Pak, ya? Kenapa ya, Pak? Saya tak ada berbuat soalan yang jahat dengan orang. Tapi orang itu sengaja, kan? Ya, insya Allah. Ya, cuma tawakal Allah, Pak, saja. Ibu ke sini berapa lama, Pak? Terjadi, terjadi, saya yakinkan hanya karena Allah menguji saya, mungkin. Tapi sampai bila, Pak? Kalau saya nggak ke sini pun, nggak ada orang menguji saya untuk keperluan saya, untuk kebutuhan saya. Sampai saya meninggalkan keluarga pun, saya nggak bisa menafkai setiap rutin bulan, Pak. Saya kerja pun selalu serba salah. Kerja salah, tak kerja salah. Bicara dengan atasan salah, tak berbicara salah. Berapa lama udah di Malaysia, Bu? Saya posisi seperti apa? Di Malaysia ada berapa lama? Saya yang terakhir, 2019 atau 2018. Tapi first time di Malaysia itu 2005, Pak. Tapi saya setiap kerja di sini, nggak pernah saya menghasilkan. Saya punya kerja. Selalu terasa terangnya, iya, saya. Hubungan Malaysia dengan Indonesia seakan itu mengatasnamakan saya. Tapi saya dibiarkan begitu saja. Ya kalau bisa memang ini, pertemuan ini bisa menyatukan semua untuk tujuan yang terbaik. Saya pun Alhamdulillah, bersyukur, Pak. Nanti, pokoknya dari sini, kita YouTube ini akan kita share ke semua istansi terkait. Pak Jokowi kita share. Pak Mento juga, DPR-nya, biar pada bangun DPR-DPR tuh. Jangan cuma tidur aja, ya. Udah berapa lama di Malaysia? 15 tahun, tapi nggak kerja lah. Kita udah sakit-sakit, Pak. Kangen keluarga di rumah? Sepatutnya ya kangen. Siapa? Lagi nonton untuk keluarga rumah, ngomong siapa, Bu? Coba kangen sama siapa. Anak saya ada di Jawa, dibitarkan. Tapi susah nak berhubung. Asal dikul nggak mau angkat. Dikul nggak mau angkat? Kenapa, Bu? Nama siapa namanya? Udah berapa lama nggak ketemu? Udah lama sangat lah. Tolong ibu nyari, telepon diangkat ya. Tapi ibu ngirimin uang buat anak ibu. Nggak, ibu kan sakit-sakit senanya di sini. Di kita duduk, hospital pun kita bayar sendiri. Tapi dulunya waktu kerja, ada uang, kirim ke ***. Ada juga. Sekarang udah nggak kerja, udah nggak bisa. Kita udah pulang, telepon diangkat. Ya udah, kita pamit, Bu. Kita mesti pindah tempat dulu. Ya, ibu ya. Sehat-sehat, ibu ya. Sabar, ibu ya. Ya, makasih, Bu. Sabar semuanya ya. Tawakam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Sabar semuanya ya.